Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar semuanya Semoga sehat selalu panjang Bersyukur kepada Allah Berselawat kepada baginda Rasulullah s.a.w Dengan harapan kita Kelak mendapat sahabat dari beliau Dengan kita sama-sama Baca Allah Rasulullah Muhammad Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Jumpa lagi dengan Amwell Channel Dimana Amwell Channel akan berbagi cerita Tentang Nissan Apakah Nissan ini Model dan tipe dan namanya Mari kita akan Bongkar sama-sama Ini penampakan Samping kanan Samping kanan Dan ini memang Nissan ini Didesain memanjang Untuk bisa gagah Berani di jalan raya Nah ini penampakan Sebelah Kiri Dari belakang Nah ini sangat Sangat keren ini Ceper ini mobilnya Teman-teman ya Oke kita akan coba review Apa sih Namanya mobil ini Kita buka dulu Bagasinya Dan ini adalah Central lock Central lock Ini adalah Komponen untuk Mengatur Apa namanya Semua Jendela ya Dari sini Oke jendela belakang Jendela Samping kiri kanan Nah ini Interior dalamnya Seperti ini Saya lihat teman-teman Tidak terlalu banyak Tombol Tidak terlalu banyak Tombol Tidak terlalu banyak Tombol Teman-teman ya Gear juga Sudah manual Yang ada handle Ring sama Handle Ini AC Ini untuk suhu Ya Suhunya harus low Ya Ya 18 Hanya ke-18 Yang low Jadi dalamnya Tidak terlalu bawah Seperti yang tadi Teman-teman ya Nah ini Ini rimnya juga Sudah tinggal Tinggal Lepas Tinggal tekan Tapi harus Pegang Ringnya Baru dia akan lepas Kalau dipasang Tinggal tarik ke atas Dia akan muncul Di sana Oke Kita review dulu Mulai dari Jobnya Jobnya juga Sudah pakai Ini Pakai Matic juga Sendera Sama Maju mundur Belakang Oke Ini Untuk 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 Kebelakang Nah Ini dia Penampakannya Teman-teman Sangat luas Mobil ini Teman-teman ya Karena Di desain Memanjang Teman-teman ya Di desain Memanjang Jadi untuk Penumpang itu Akan nyaman Teman-teman Ketika duduk Di sini Karena luas Teman-teman ya Bagasi Bagasi Sendiri juga Ya Oke Bagasinya Sendiri Seperti inilah Penampakan Belakangnya Cetnya ini Abu-abu Abu-abu gelap Ya Ini bagasi Bagasinya juga Sangat luas Teman-teman Masya Allah Kabarokallah Luas sekali Bagasinya Tuh Tuh Serapnya Ada di sini Sangat Apa namanya Menarik Sekali Ini Warna Sama Desain luar Sama Desain Dalamnya Teman-teman ya Mobil ini Dan Mobil ini Juga Di Desain Untuk Tangguh Di Jalan Datar Jalan ekstrim Juga Teman-teman ya Karena Bannya yang Sangat lebar Teman-teman Ya Jadi Tidak Tidak Khawatir Kita Bannya Lebar Sekali Mudiram Kabiram Peleng Pelengnya Juga Ini Pelengnya Sama Luji Juga Luji Juga Itu Sajat Live Comment Terima Thank you Nah Nah ini Untuk Penumpang Sebelah Kanan Juga Ini Di samping Supir Luas Juga Teman-teman Jadi Jadi Tidak Ada yang Diragukan Lagi Dengan Mobil Ini Teman-teman Ya Saya Sangat Rekomendasikan Sekali Buat Teman-teman Yang Mau Mencoba Produk Nissan Teman-teman Ya Jadi Ini Nissan Altima Ya Altima 2022 Sama Tipe Poolnya Gasoline 91 Nah ini 2,5 Size Jadi Mesinnya Tidak Terlalu Besar Teman-teman 2,5 liter Saja Per 10 Kilo Oke Seperti Biasa Kita Ini Juga Ini Ada Untuk Mengurangi Kecepatan Ada Tambahannya Ini L Teman-teman L D N R V Dan Disini Kalau Misalkan Selip Penyetelannya Disini Tinggal Dibuka Oke Sekarang Kita Pakai Di Berangkat Oke Guys Kita Berangkat Guys Ya Kita Berangkat Oke Rim tangannya Belum Lepas Berangkat Dan Ini Juga Ini Ada Untuk Ngelipat Sepion Teman-teman Tinggal Kita Tekan Saja Sepion Akan Ngelipat Oke Kita Coba Sedikit Masa Allah Lembut Teman-teman Lembut Selembut Sutra Larinya Selembut Sutra Luar Luar biasa Ini Karena Tadi Kita Disuruh Ngecek Dengan Baik Dengan Bagus Dengan Masbut Katanya Kita Pasti Cek Oke Sekarang Kita Akan Naikkan Lagi Oke Ini Sekarang Tapi Ini Tidak Otomatis Dengan Tidak Otomatis Teman-teman Kalau Toyota Ini Kalau Sudah Di posisi P Handbrake Itu Otomatis Teman-teman Tapi Ini Tidak Kita Harus Tarik Ke Atas Supaya Nyala Jadi Dia Hidup Dan Disitu Juga Hidup Oke Teman-teman Demikian Review Saya Tentang Altima Ya Altima Altima Sekarang Manat Ini Dia Tombol Lanung Teman-teman Di bawah Dia Enggak Di sini Biasanya Di atas Di bawah Jadi Mobil ini Disamping Lembut Suaranya Tidak Terlalu Kasar Teman-teman Halus Halus Sekali Suaranya Altima Altima Jangan lupa Teman-teman Kalau Teman-teman Pengen Membeli Nissan Silahkan Teman-teman Coba Altima Di belakangnya Disini Ada Tulisannya Altima Cuma Cuma Ditutup Oke Oke Teman-teman Demikian Review saya Tentang Altima Teman-teman Terima kasih Yang sudah Yang baru Menemukan Channel Saya Jika Dianggap Penting Yang Bermanfaat Jangan lupa Di like Comment Dan Subscribe Teman-teman Ya Kurang lebih Mohon maaf Bila ada Berdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh